Kita ke formasi lain pemirsa jenazah TKI asal Jember yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Johor Baru tiba di rumah duka. Keluarga meminta lembaga ilegal yang memberangkatkan korban di Usut Tuntas. Jenazah Fatimah disambut harum kerabat dan keluarga. Kepergian Fatimah yang tanpa izin memang meninggalkan banyak tanya dan luka. Ia baru memberitahu sang suami setelah berada di Batam. Keluarga juga tidak mengerti calot TKI mana yang memberangkatkan Fatimah ke Malaysia hingga kapal yang ditumpangi bersama teman-temannya tenggelam di perairan Johor, Malaysia. Keluarga korban meminta agar aparat mengusut Tuntas kasus ini karena dimungkinkan ada paksaan dari tekong yang memberangkatkan Fatimah ke Malaysia. Untuk masalah tekong-tekong yang membawa Fatimah almarhum Fatimah kemungkinan besar sama pihak warga akan diproses secara hukum. Masyarakat diimbau untuk tidak tertipu bujuk rayu Biro TKI ilegal agar kasus rupa tak terjadi lagi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, Ainews melaporkan.